Sebagai orang Jawa dan sedikit banyak juga mengenal dunia maya Saya berkenal juga dengan sebuah teks, yaitu teks Dewa Ruci Ini adalah sebuah gambar bagi saudara-saudara yang mungkin tidak berasal dari latar belakang Jawa Jadi saya asumsikan ada orang yang bukan orang Jawa di sini Dan mungkin belum tahu apa sih itu Dewa Ruci Dewa Ruci adalah sebuah teks yang merik Dalam arti yang siapa tahu saudara-saudara belum baca bukunya Pendeta Daniel juga Siapa tahu saya asumsikan ada satu-dua yang belum baca Dewa Ruci adalah sebuah kisah yang di dalam komunitas Jawa dan Kejauhan dan Islam Itu dianggap sebuah teks yang menceritakan satu perjalanan mistik Ceritanya adalah satu tokoh dari Pandawa Lima Yaitu Bima, ini satu tokoh yang paling bangga, dia tidak halus orangnya, tapi orangnya jujur Dia itu ingin mencari ilmu tentang ilmu sejati, kesejatian Dan dia bertanya kepada gurunya yaitu Dorna Tapi Dorna ini adalah guru dari Pandawa Lima sekaligus dari kelompok yang menjadi lawannya yaitu Kurawa Dan Dorna ini berpihak sebetulnya kepada Kurawa Kurawa itu yang biasanya dianggap pihak yang jahat Kalau disederhanakan, tapi kalau kita tidak menederhanakan maka tafsirnya bisa berbeda Tapi apapun Dorna karena keberpihakannya dengan Kurawa, dia ingin mencelakakan Bima Karena itu dia tunjukkan Bima tempat-tempat yang tidak masuk akal Untuk menemukan air kehidupan itu Yang disebut Tirta Pawitra Mahning Suci Akhirnya setelah melalui banyak ujian, akhirnya Bima itu masuk ke dalam laut Karena disuruh oleh gurunya, sebetulnya dia disuruh untuk mati, supaya mati dia itu ke dalam laut Kemudian di dalam laut itu dia bertemu dengan satu sosok yang kecil Saya sebetulnya tidak tahu kecilnya segimana ya, tapi cukup kecil lah Apakah dia kecil sebu jari atau saya tidak tahu Tapi kecil, tapi bentuknya seperti dirinya sendiri Dan tokoh itu memperkenalkan diri sebagai Dewa Ruci Yang adalah dia sendiri sebetulnya, tapi untuk mendapatkan air kehidupan atau pengetahuan sejati itu Bima diminta masuk ke dalam tubuhnya Dewa Ruci Kemudian masuklah di Bima akhirnya meskipun dia tidak percaya, dia masuk melalui telinga Kalau tidak salah telinga kiri, dia masuk ke dalam telinga kiri dan di dalam tubuh Dewa Ruci Dia mendapatkan pecahan atau ajaran mengenai ilmu sejati yaitu semacam unio mistika Itu kira-kira cerita Dewa Ruci Sebagaimana diterima kita sekarang Kalau sementara itu, kisah Yaakub itu Saya sangat suka karena ketika pada masa-masa saya tidak percaya Tuhan Atau saya lagi berbulan gitu, melawan Tuhan Saya ingat cerita itu Jadi dengan sederhana ya, ya padahal orang yang melawan Tuhan Atau berbulan melawan Tuhan Jadi seharusnya tidak apa melawan Tuhan itu Jadi saya punya semacam apa ya Keperlawanan saya pada Tuhan itu mendapatkan satu basis yang memberi saya rasa aman Bahwa tidak apa-apa, ini tidak apa-apa Ketika akhirnya saya merasa saya menentukan agama lagi dengan cara yang berbeda dengan dulu Saya bisa mengatakan, kalau kepada teman-teman saya yang meragu Tuhan Tuhan sedang ini sedang, tidak apa-apa kok, lawan saja Kalau kita tidak memaksud jahat, kalau dilawan, kalau dia memang kuat, saya kira dia menang Jadi ada assurance Jadi kisah itu memberi saya semacam Saya rasa tidak takut untuk menelusuri yang gelap Yang gelap atau menelusuri keraguan saya itu seperti ada janinan Ini hampir seperti waktu saya menulis novel itu sering dibilang giling Sama orang-orang Kamu kok melanjagi diri sendiri sih? Kan novel saya itu banyak kata-kata vulgar, banyak cerita seks gitu ya Orang bertanya-tanya, kenapa kamu suka menelanjagi diri sendiri? Apa tidak takut? Saya juga mikir, kenapa saya tidak takut ya? Tapi saya pikir, di rumah itu saya tiap hari lihat orang telanjang Di salib Jadi saya punya semacam assurance buat bawa ketelanjangan itu bukan semata-mata erotis Meskipun dia bisa erotis Tapi kalau kita tembus, lewat itu Jadi ada dua assurance ya Satu kisah Yaakub sama patung salib yang ada di selanjang itu Buat saya tanpa sadar itu semacam apa Semacam assurance bisa kamu lewatin, berani Berani, berani Oke, itulah kata-kataan saya sedikit Nah, kembali kepada bukunya Bedeta Daniel Jadi saya senang sekali ketika melihat Wih, ini ada dua teks yang saya suka diperbandingkan Kayak apa nih? Ya saya berlebihan linguistik terutama Tapi bukan terutama sastra Saya ini studinya di fakultas sastra Tapi jurusannya linguistik Ya sedikit banyak tahu teori sastra Tapi tidak se... ya... Perpe intersektualitas ya mungkin Buat saya ini satu pencerahan Buat saya membaca bukunya Bedeta Daniel Dan buat saya Juga semacam kebahagiaan untuk ketemukan bahwa Para teolog sekarang sudah masuk ke pembacaan lintas tekstual Atau cross-textual reading dengan teks yang dianggap sakral yang lain Dan itu saya kira satu contoh baik untuk bagaimana kita bisa memulai dialog antar agama Tapi itu kita semua tahu bahwa itu hal yang penting Jadi saya sudah usaha ngomong banyak disitu Tapi buat saya yang membahagiakan adalah Metode-metode ini atau usaha-usaha ini Memberi contoh yang bertanggung jawab Di tengah, di dalam wakala saya Mungkin saudara-saudara nanti bisa baca Misalnya karena dibagikan melalui email saya kira ya Ada dua posisi sulit yang mungkin kita hadapi Pertama gereja yang kolonialis Ya meskipun misalnya saya sebagai orang Katolik dan orang Jawa Dan orang modern Itu mengetahui banyak hal tentang kejawaan Itu melalui buku-bukunya Melalui Rumuh Magnis Jadi melalui para misionaris atau orang asing Atau melalui para rohaniwan gereja Artinya mereka punya kecintaan pada budaya jaman Mereka lah yang saya kira membantu saya untuk memahami kejawaan itu secara rasional Kalau ibu dan tradisi saya mungkin membuat saya mengalami Atau hidup dalam kejawaan itu tanpa daya kritis Jadi jalan aja sebagai pengalaman Tetapi Magnisusenor dan Sundwolder itu membantu saya untuk melihatnya secara lebih kritis atau lebih rasional Jadi, tapi meskipun demikian Toh kita tahu bahwa struktur gereja itu Ya saudara-saudara mengalami istrinya Pak Perdita Daniel Mengalami betul gereja yang mewarisi satu sikap kolonial Yang pandangan-pandangannya terlalu Eropa Dan saya kira di semua gereja itu terjadi Itu posisi sulit yang pertama Dan tentu saja di Indonesia sering-sering juga gereja dihubungkan dengan para penjajah Ya itu kita alami lah Yang kedua posisi sulit kedua adalah ternyata Tidak hanya gereja yang bersifat kolonial atau kolonialis Ya teori-teori postmodernis kemudian postkolonialisme dan seterusnya Menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat kolonialis Jadi semuanya ini yang kita warisi melalui modernitas bersifat kolonialis Terus pilihannya apa? Buat kita, pendidikan modern kita ternyata membawa struktur kolonialis Bahkan demokrasi membawa struktur itu juga Pengetahuan modern, ilmu pengetahuan membawa struktur itu Ya gereja membawa struktur itu Lantas pilihan buat kita apa? Sebetulnya kalau mau langsung mudah adalah pilihannya adalah membuka dialog Bukan hanya dialog diantara agama tetapi juga dialog diantara Model pengetahuan modern rasional yang kolonialis Atau membawa jejak-jejak kolonialisme Dengan model pengetahuan yang seharusnya tumbuh dari tanah kita sendiri Katakanlah